BATU AKIK Dalam beberapa waktu terakhir, batu akik sempat menjadi tren di masyarakat kita. Hanya saja seiring berjalannya waktu, sekarang ini tren cincin batu akik pun berangsur pudar. Namun bagi sebagian kaum muda, pesona batu permata sepertinya masih tetap bersinar pada saat ini. Bukan dalam bentuk cincin, melainkan gelang. Karena awalnya pas di tahun 2014 ya, itu kan lagi kayak nge-hits banget kan ya. Kayak stone jewelry di Indonesia kan, kayak batu akik gitu-gitu kan. Cuman kebanyakan anak-anak muda tuh kayak gak bisa pakai kayak batu-batu perhiasan batu ini. Makanya kita kayak coba cari referens yang gimana caranya anak-anak muda tuh bisa kayak pakai kayak jewelry batu ini. Nah makanya kita kayak nemuin kebanyakan base-nya tuh dari gelang sih. Makanya tuh terlahirlah kayak stone jewelry yang kita bikin ini. Gelang dengan hiasan batu permata tengah digandungi kaum pria di mancanegara. Tanpa mengurangi kesan kejantanan, gelang batu permata ini juga diakini akan menjadi keren di Indonesia. Emang yang anak-anak muda pakai dan kayak lagi nge-hits banget di luar, lagi tren banget di luar, itu kita pengen masukin, coba masukin di Indonesia ini. Makanya yang kita lihat itu kebanyakan itu kegelang dia. Soalnya kalau misalnya cincin kan cowok sama kebanyakan cewek kan yang pakai, bukan cowok. Kalau misalnya gelang, cewek-cowok biasanya lebih kayak nge-blend gitu. Trendnya masih berkembang sih. Karena belum semua orang tuh kayak lebih kayak belum semua orang tuh kayak pakai. Kayak yang nyadar kalau wah ini tuh lagi nge-trend banget gitu. Indonesia memiliki kekayaan bebatuan alam yang sangat beragam, sehingga memberikan keuntungan tersendiri. Ketimbang gelang dari luar negeri, gelang batu permata Indonesia bisa diperoleh dengan harga yang lebih murah. Kenapa itu? Karena di luar itu stone jewelry yang benar-benar bentuknya seperti kita ini tuh di luar relatif sangat mahal harganya. Itu bisa start dari kisaran kalau dirupain kayak 2 jutaan ke atas. Makanya kita kayak ngadopsi itu ke sini karena barang-barang di kita ini, kita kan di resourcenya itu di Indonesia kan resourcenya itu buat batu itu kan kayak luas banget. Kita kebetulan kita tuh nomor tiga di dunia yang resourcenya itu banyak banget kan. Nah makanya kita mikir di kita udah dapet murah, kenapa kita gak bikin di kita, kita bisa bikin lebih banyak gitu. Dan emang bener ternyata yang kita buat bisa kita jual lebih murah di sini. Sama halnya ketika tren cincin batu akik beberapa waktu lalu. Gelang batu permata ini pun juga digandrungi semua kalangan, baik tua maupun muda. Namun yang pasti jenis batu dan motifnya di desainnya agak berbeda sesuai selera. Beragam, beragam banget sih. Dari target market kita sebenernya kayak anak muda gitu kan. Itu kita udah terpenuhi anak muda tapi selama kita jualan kayak di sekarang ini nih, banyak juga kayak orang-orang tua dan kayak orang-orang yang kayak anak kecil juga. Inovasi sih, inovasi kita mungkin di model-model setiap batu jewelry kita kan ada kayak bandul besinya itu. Nah itu kita udah kayak tambahin terus desainnya. Terus abis itu kita juga mulai merambat ke kayak aparel. Aparel.